Ya selamat siang Teman-teman Jumpa lagi Di siang hari dengan Channel hari PLTS Jadi siang hari ini Saya akan mencoba Atau mentes Yaitu sebuah mesin cuci Saya mau pakai Dengan solar panel Jadi mesin cuci Saya tes Beban Yaitu dengan Memakai inverter Inverternya Outputnya Langsung ke mesin cuci Dan inputnya Memakai Aki atau baterai 12 volt Jadi baterai yang saya pakai Yang ini ya Teman-teman ya Nah ini ada Sekitar 6 buah baterai 6 buah baterai Yang satu baterainya Kapasitas 100 AH Amper Sekarang terbaca 13,1 Atau 13,2 volts Nah mesin cuci Nah mesin cuci Nah mesin cuci nya ini Saya mau Tes sebagai beban Dan inverter nya Saya pakai Terbuat dari Akrilik ya Seperti ini Inverter nya Yaitu di display nya Terbaca 220 13,1 volt Nah ini Dalamnya Bisa Terlihat ya Karena pakai Akrilik Dan ini ada Super kapasitor ya Menyatakan 13,3 volt Ada Baterai Kontrol nya juga Nah Kabel-kabel nya Disini Oke Langsung Kita coba ya Untuk Mesin cuci nya Nah ini Colokan Mesin cuci ya Ini ke Belakang Mesin cuci Kalau kita lihat Ini colokan Mesin cuci ya Langsung kita Colokin Nah ini Colokannya ya Jadi ada Disini Oke Sudah kita Colokin ya Nah Sekarang ini Terbaca Pemakaian Lampu Dan pompa-pompa Akurium ya 85 watt ya Yang memakai Inverter Yaitu 0,39 Amper Sekitar 85 watt Dan ini MPPT Menyatakan 280 Sampai 300 watt Karena Posisi Cuaca Mendung Sekarang ini Dan Output PV nya 15,6 volt Nah ini Output PV nya Output MPPT 13,3 Nah Baterai Ternyata disini Terbaca Hampir full Ini output Dari PV nya 16,11 volt Atau 252 WP Oke Langsung Kita Tes ya Sebelumnya Teman-teman Jangan Di Skip Nontonnya Supaya Sampai Habis Dan Bisa Mengetahui Apakah Mesin cuci Ini Kuat Atau Tidak Dengan Beban Mesin Cuci Ini Atau Mungkin Baterai Nya 600 AH Atau Kurang Atau Cukup Dan Dengan Inverter Yang Kapasitasnya 1800 Watt Ini Inverter Di dalamnya Ada MOSFET Ya Ya Langsung Kita Taruh Sabun Ya Kawan Ya Besin Cucinya Supaya Cuciannya Bersih Kita Taruh Sabun Oke Sudah Masuk Sabun Dan Cuciannya Sudah Masuk Sudah Banyak Di dalam Oke Langsung Kita Tes Yaitu Kita Onkan Ya Sudah On ya Langsung Kita Cari Dia Punya Pembilasannya Ya Ya Sudah Ketemu Cara Bilas Cucinya Langsung Kita Start Ya Kita Tunggu Sebentar Supaya Air Mengalir Ya Oke Langsung Kita Lihat Watt 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 Masih Terbaca Ya 22 Watt 200 Dari 94 Watt Sampai Nah Ini Motor Mesin Cuci Belum Berputar Ini Sudah Berputar Jadi 94 Watt Sampai Dengan 300 Watt Jika Pembilasan Sedang Dikerjakan Oleh Mesin Cuci Nah Ini Jadi Sekalian Membilas Dia Watt Nya Naik Nah Ini Kita Lihat Mesin Cuci Sedang Proses Ya Nah Ini Lagi Proses Nah Ini Baterainya Ya Baterainya Ada 6 Baterai 600 Ah Totalnya Nah Ini Lagi Membilas Ya Teman Teman Ya Jadi Posisi Baju Bajunya Lagi Dibilas Dia Berputar Putar Oke Kita Lihat Wattnya Sedang Membilas Ya 400 Watt Ya Jadi Antara 100 Watt Sampai Dengan 300 400 400 Watt Atau 460 Ya Jadi Lonjakannya Langsung Ya Jadi Wattnya Dari 8 9 90 Sampai 400 Watt Jika Sedang Membilas Nah Itu Dan MPPT Nya Masih 247 Watt Karena Mendung Ya Masih Proses Membilas Ya Jadi Masih Proses Membilas Mesin Cucinya Masih Berputar Ya Membilas Oke Kita Sekarang Lagi Mengeringkan Teman Teman Ya Proses Pengeringan Kita Lihat Wattnya Berapa Dia Memakai Untuk Pengeringan Oh Ternyata Pengeringan 240 Sampai 250 Watt Proses Pengeringan Ya Spin Jadi Terbaca 200 Sampai 250 Watt Pengeringan Nya MPPT Sekarang Menunjukkan 271 Watt Jadi Situasi Masih Mendung Ya Teman Ya Yang Harusnya Bisa Mencapai 600 Watt Nah Ini Proses Spin Semakin Ngebut Speed Sampai 300 Watt Jadi Spin Langsung Pencang Terdengar Dari Suara Spin Tidak 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 Mutarnya Semakin Kencang Posisi Baterai Sekarang Menunjukkan 12,6 Volt Oke Semakin Kencang Kita Lihat Dia Punya Kuat Bebannya Berapa Ya Nah Hampir 500 Ya Teman Ya Jadi Semakin Cepat RPM Mesin Cuci Watt Mencapai 400 Ke 500 Watt Terbacanya Jadi RPM Bertambah Terus Nah Sekarang 383 Jadi Terus Dia Spinnya Berputar Dengan Kencang Oke Kita Lanjut Melihat Solar Panelnya Di atas Kawan Jadi Solar Panelnya Ada Di atas Ya Kita Naik Ke atas Nah Solar Panelnya Ada Di atas Sini Teman Jadi Kita Saling Berbagi Nah Ini Dia Solar Panelnya Teman Jadi Saya Pakai Yang Off Grid Tadi Ya Yang Untuk Mesin Cuci Yang Bawah Ini Yang Bawah Ini Ya Yang Buat Mesin Cuci Sistem Off Grid Ada Sekitar 6 Lembar 150 WP Kali 6 Lembar Nah Sedangkan Yang Di atas Ini 200 WP Ada 4 Lembar Ini Saya Pakai Untuk Off On Grid Atau Grady Atau GTI Jadi Saya Memakai Dua Sistem On Grid Dan Off Grid Gita Ya Kali Ini Sampai Sekian Teman Teman Kita Saling Berbaginya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Atau Pencet Tombol Subscribe Kawan-kawan Supaya Channel Hari PLTS Cepat Berkembang Sekian Terima Kasih Teman-teman Sampai Itu 像 Sampai Sonic Dis